Yang pemirsa hingga saat ini, harga sejumlah tangkapan laut di tingkat pedagang kian turun. Bahkan turunnya harga tangkapan laut ini mencapai hingga Rp5.000 per kilonya. Sejak beberapa bulan terakhir ini, harga sejumlah tangkapan laut di tingkat pedagang yang ada di Kuala Tungkal kian turun. Bahkan penurunan harga sejumlah jenis tangkapan laut ini turun dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Meski demikian, turunnya harga tangkapan laut ini berhimbas terhadap sepinya pembeli di tingkat pedagang. Salah satu pedagang di Pasar Parit I Kota Kuala Tungkal, Evi mengatakan, sejak harga tangkapan laut ini turun, para pedagang justru tidak bersemangat untuk berjualan. Sebab sepi pembeli dirasakan pedagang, terutama bagi pedagang di Pasar Parit I Kota Kuala Tungkal. Meski sepi pembeli, para pedagang tak mampu berbuat banyak. Mereka tetap menjajakan dagangannya dan berharap ada pembeli yang akan membeli tangkapan laut mereka. Seperti awalnya di jual mobilnya, pembeli dagangnya. Mobil di jual bautunnya, nanti dagangnya. Nah ini, stok banyak lah Bang kalau ini? Ngurangi lah kalau sepi ini? Stok banyak, stok banyak. Cuma penjual agak sepi ya? Ini tadi. Ini pertanian murah juga pengaruh juga lah ya? Tidak, pengaruh. Lampak-lampaknya lah. Berarti ada berapa bulan terakhir lah Bang? Ini pas banget, setahun lah. Hampir lah inilah ya harga. Saya itu pas setahun. Hal senada juga dikatakan Reza, akibat sepi pembeli ini untuk menjual 20 kg hasil tangkapan laut saja, dinilai sangat sulit laku dalam satu hari, terhusus jenis udang. Turun semua Bang, yang belanjanya dah. Turun, Kak, kalau harga udang berapa sekarang? 15 ribu. 15 ribu ya, 35 sekarang ya. Dari harga berapa kalau udang udang? Dari 20 ke 15, yang 35, 30. Kalau kayak ikan-ikan? Ikan normal. Normal semua. Udang yang hancur Bang. Ini memang air tahun aku akan nopal banyak, aku masih jauh Bang. Aduh Bang, masalah kondisi petani ini ya. Masih berpengaruh ya? Jadi agak sepi juga penjualan, harga-harga turun juga ya? Iya. Berarti penjualan agak sepi ya? Hancur, bukan sepi lagi, hancur-hancur. Berarti banyak ngisi langganan juga atau gimana tuh? Tidak ada, Bang. Tidak ada, Bang. Tidak ada, Bang. Tidak ada, Bang. Berarti kita banyak ada stok, Bang. Apa ngurangi juga kalau sepi ini? Ngurangi lah. Ngurangi lah. Ngurangi ya. Tidak ada sanggup stok.